Intro Halo, apa kabar semuanya? Teman-teman di kawasan berusantara, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam youtube channel Erna S. Bayu Kali ini kita sedikit berbeda ya, karena kali ini kita sambil mengajak mahasiswa strata 1, stak anak bangsa Surabaya Baik saudara-saudara yang terkasih, sebelum anda mengikuti perkuliahan, anda lakukan like, komen, subscribe, dan share Jangan lupa bunyikan loncengnya, karena nanti anda akan bertemu dengan saya untuk berbagai materi Yang mungkin nantinya bisa anda unduh untuk jadi bagian dari pengetahuan anda Baik saudara-saudara yang terkasih, kali ini kita akan membahas psikologi anak berkebutuhan khusus Definisi ruang lingkup dan model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus Yang kita akan singkat dengan singkatan ABK Baik saudara-saudara, secara umum anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki gangguan perkembangan dan kelainan lainnya Sehingga memerlukan penanganan secara khusus Istilah yang sering kita kenal adalah disability Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun psikis Ini istilah yang sering digaungkan khususnya oleh pemerintah MPS saat ini Yang sangat peduli dengan para kaum disabilitas atau disabili Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat Anak berkebutuhan khusus juga disebut sebagai abnormality Yang dari dasar anak tergolong berkebutuhan khusus yaitu ciri-ciri tumbuh kembang anak tidak muncul atau aksen sesuai dengan usia perkembangannya Maka dari itu penting sekali kita memeriksa tumbuh kembang anak sejak anak usia 6 bulan Bahkan di usia anak 3 bulan pun sudah juga bisa diperiksa di politumbuh kembang dengan alat atau tools yang namanya DDST score Nah biasanya tenaga kesehatan yang akan memeriksa dengan DDST score Tapi saya rasa guru pun juga boleh belajar tentang DDST score Baik Seperti belum mampu mengucapkan satu kata pun di usia 3 tahun Ini artinya anak tersebut mengalami keterlambatan perkembangan Atau terdapat penyimpangan tumbuh kembang seperti perilaku ekolalia atau membeo pada anak autis Ekolalia ini adalah seseorang anak yang biasanya diderita anak-anak autis Dia menirukan ucapan orang yang menjadi lawan bicaranya Nah ekolalia ini menyebabkan seorang penderita autis ini mengulang kembali Kata-kata atau suara yang diucapkan oleh orang lain Nah ini yang seringkali membuat penderita autis sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2013 Menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan Baik fisik, mental, intelektual, sosial, emosional Yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya Dibanding dengan anak-anak normal pada umumnya yang seusia dengannya Ada seorang ahli yang bernama Bapak Mulyono pada tahun 2006 dalam bukunya Mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat Atau menyandang ketentuan dan juga anak yang berbakat Jadi bukan hanya anak-anak yang mengalami kecatatan fisik atau mental Anak yang berbakat pun juga masuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus Banyak istilah yang dipergunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus Misalnya disabiliti, impairment, dan handicap Menurut WHO atau World Health Organization Menyatakan bahwa disabiliti yaitu keterbatasan atau kurangnya kemampuan Untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya Atau masih dalam batas normal Biasanya digunakan dalam level ini Sedangkan impairment yaitu kehilangan atau ketidaknampahan dalam hal psikologis Atau struktur anatomi Atau fungsinya Biasanya digunakan dalam level organ Handicap yaitu ketidakberuntungan individu Yang dihasilkan dari environment dan disabiliti Dan disabiliti Yang membatasi atau menghambat pemenuhan perang yang normal pada individu Dan menurut Howard 2002 Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus Yang berbeda dengan anak pada umumnya Tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau krisis Anak berkebutuhan khusus Special mid children Dapat diartikan secara segerhana Sebagai anak yang lambat atau slow Atau mengalami gangguan Retard Yang sangat sukar untuk berhasil di sekolah Sebagaimana anak-anak pada umumnya Sehingga mereka memerlukan layanan Yang spesifik dan berbeda Dengan anak-anak pada umumnya Jadi kita sudah mengenal Anak berkebutuhan khusus Sekarang kita akan masuk ke ruang lingkup Anak berkebutuhan khusus Atau kita singkat sebagai ABK Ruang lingkup Anak-anak berkebutuhan khusus Atau ABK Yang pertama adalah Tuna Netra Atau anak yang mengalami Gangguan penglihatan Tuna Netra adalah Anak yang mengalami Gangguan penglihatannya Berupa kebutaan menyeluruh Atau sebagian Dan walaupun telah diberikan Pertolongan dengan alat-alat Bantu khusus Masih tetap memerlukan Pelayanan pendidikan khusus Ini anak Tuna Netra Yang berikutnya adalah Anak Tuna Rumu Anak yang mengalami Gangguan pendengaran Tuna Rumu Adalah anak yang kehilangan Seluruh atau sebagian Daya pendengarannya Sehingga tidak Atau kurang mampu Berkomunikasi Secara verbal Dan walaupun Telah diberikan Pertolongan Dengan alat Bantu dengar Masih tetap Memerlukan Pelayanan pendidikan khusus Berikutnya adalah Tuna Daksa Atau mengalami Kelainan Anggota tubuh Atau gerakan Tuna Daksa Tuna Daksa Tuna Daksa Tuna Daksa Anak yang mengalami Kelainan Atau cacat yang menetap Pada alat gerak Misalkan Tulang Sendi Otok Sedemikian rupa Sehingga memerlukan Pelayanan pendidikan khusus Berbakat Atau memiliki kemampuan Dan kecerdasan Luar biasa Anak berbakat Adalah anak yang memiliki Potensi Kecerdasan Atau kita sebut Sebagai Intelijensi Kreativitas Dan tanggung jawab Terhadap tugas Atau Task Komitmen Di atas Anak-anak Seusianya Atau anak normal Sehingga Untuk Mewujudkan Potensinya Menjadi Prestasi Nyata Memerlukan Pelayanan Pendidikan Khusus Tuna Grahita Tuna Grahita Seringkali Kita sebut Sebagai Retardasi Mental Adalah Anak yang Secara Nyata Mengalami Hambakan Dan Keterbelakangan Perkembangan Mental Jauh Di bawah Rata-rata Sedemikian Rupa Sehingga Mengalami Kesulitan Dalam Tugas-tugas Akademik Komunikasi Maupun Sosial Dan Karenanya Perlu Atau Memerlukan Layanan Pendidikan Khusus Lamban Belajar Atau Slow Learn Lamban Lamban Belajar Adalah Anak Yang Memiliki Potensial Intelektual Sedikit Di bawah Rata-rata Orang Yang Normal Tetapi Belum Termasuk Tuna Grahita Dalam Beberapa Hal Mengalami Hambatan Atau Adaptasi Sosial Tetapi Masih Lebih Baik Dibanding Dengan Tuna Grahita Lebih Lamban Dibanding Dengan Orang-orang Yang Normal Yang Berusia Seusianya Mereka Butuh Waktu Yang Lebih Lama Dan Berulang-ulang Untuk Menyelesaikan Tugas-tugas Akademik Maupun Non Akademik Dan Karenanya Memerlukan Pelayanan Pendidikan Khusus Berikutnya Adalah Anak Yang Mengalami Kesulitan Belajar Spesifik Anak-anak Yang Berkesulitan Belajar Spesifik Adalah Anak Yang Secara Nyata Mengalami Kesulitan Dalam Tugas-tugas Akademik Khususus Terutama Dalam Hal Kemampuan Membaca Menulis Dan Berhitung Atau Matematika Diduga Disebabkan Karena Faktor Disfungsi Neurologis Bukan Disebabkan Karena Faktor Intelijensi Jadi Artinya Intelijensinya Normal Bahkan Ada Yang Di Atas Normal Sehingga Memerlukan Pelayanan Pendidikan Khusus Anak Berkesulitan Belajar Spesifik Dapat Berupa Kesulitan Belajar Membaca Atau Disleksia Kesulitan Belajar Menulis Disgrafia Atau Kesulitan Belajar Berhitung Diskalkulia Sedangkan Mata Belajaran Yang Lain Mereka Tidak Mengalami Kesulitan Yang Signifikan Berikutnya Adalah Anak Yang Mengalami Gangguan Komunikasi Anak Yang Mengalami Gangguan Komunikasi Adalah Anak Yang Mengalami Kelainan Suara Artikulasi Atau Pengucapan Atau Kelancaran Bicara Yang Mengakibatkan Terjadi Penyimpangan Bentuk Bahasa Isi Bahasa Atau Fungsi Bahasa Sehingga Memerlukan Pelayanan Pendidikan Khusus Anak Yang Mengalami Gangguan Komunikasi Ini Tidak Selalu Disebabkan Oleh Faktor Ketuna Rumuan Karena Seringkali Kita Bertemu Dengan Anak-anak Yang Cadel Dia Tidak Bisa Mengatakan Huruf R Atau Mungkin Huruf-huruf Yang Lain Sehingga Lawan Bicaranya Menjadi Kesulitan Untuk Mengartikan Apa Yang Mereka Ucapkan Berikutnya Tuna Tuna Laras Atau Anak Yang Mengalami Gangguan Emosi Dan Perilaku Tuna Laras Adalah Anak Yang Mengalami Kesulitan Dalam Penyesuaian Diri Dan Bertingkah Laku Tidak Sesuai Dengan Norma-norma Yang Berlaku Dalam Lingkungan Kelompok Usia Maupun Masyarakat Pada Umumnya Sehingga Merugikan Dirinya Sendiri Maupun Orang Lain Dan Karenanya Memerlukan Pelayanan Pendidikan Khusus Demi Kesejahteraan Dirinya Maupun Lingkungannya Baikilah Para Mahasiswa Dan Saudaraku Yang Terkasih Demikian Anak-anak Yang Berkebutuhan Khusus Yang Memerlukan Pendidikan Khusus Untuk Yang Berkebutuhan Khusus Nanti Kita Akan Lanjutkan Dengan Video Berikutnya Tentang Berbagai Macam Ragam Metode Yang Bisa Diberikan Oleh Guru Atau Stak Nidik Untuk Anak-anak Berkebutuhan Khususus Terima Kasih Tuhan Memberkat Terima 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 kasih.